Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel saya doakan bapak ibu rekan-rekan sampai saat ini masih dalam keadaan sehat ya amin baiklah bapak ibu pada kesempatan kali ini kita kembali sharing tentang emis ya pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk konfirmasi data sampai cetak BAP emis ya untuk semester ini sebagai informasi bahwa untuk berita acara emis semester ini sudah dibuka bapak ibu rekan-rekan silahkan bisa diselesaikan ya untuk emisnya semester ini baiklah kita akan share langkah-langkahnya tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu jangan lupa loncengnya juga ditekan agar tidak ketinggalan dan update video-video saya berikutnya silahkan di like komentar dan bagikan bapak ibu rekan-rekan semoga bermanfaat terima kasih langsung saja dari portalnya emis.kemena.go.id kita login kita login menggunakan operator ya oke langkah-langkahnya untuk cetak BAP emis ini ada informasi bapak ibu diberitahukan bahwa menu konfirmasi telah dapat diakses menu silahkan masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan pemutarian data dan memperhatikan kelengkapan data pada menu monitoring dan melakukan konfirmasi data silahkan di cek dengan teliti nah ini silahkan bisa dibaca ya bapak ibu rekan-rekan sekalian oke langkah-langkahnya tadi sudah diberitahukan bahwa langkah pertama silahkan bapak ibu rekan-rekan masuk cek di menu monitoring ya di monitoring ini ada data GTK, data siswa, kemudian data surplus ini yang paling utama ya data GTK pastikan bahwa disini semuanya sudah hijau ya sampai belakang pastikan bahwa semuanya sudah hijau ini ada yang belum ya ini berarti belum selesai ada yang masih merah seperti ini berarti belum selesai silahkan diselesaikan untuk input tugas utamanya disini milkan ya selesai kan dulu sampai centang hijau semuanya nah nanti pastikan untuk data GTK nya seurangnya lagi sudah hijau semuanya ya kemudian untuk data siswa juga demikian bapak ibu rekan-rekan silahkan data siswa juga semuanya sudah centang hijau nah silahkan bisa dicek satu-satu ya sampai seberapa siswa bapak ibunya bapak ibu ya pastikan semua kolom ini sudah hijau ini masih ada yang kuning satu ya ini data siswa kemudian untuk data surplus juga demikian ini kemudian data surplus ini masih ada yang belum hijau silahkan untuk di cek kembali caranya seperti video-video saya sebelumnya ya aset kalau surplus berarti di aset ya siswa di siswa di menu atasnya silahkan untuk di perbaiki dulu akan kelihatan nanti di menu monitoring ya mana yang sudah oke mana yang belum dan sekali lagi pastikan untuk sebelum konfirmasi bahwa semua data disini sudah centang hijau atau biru ya untuk data siswa data GTK maupun data surplus oke setelah semua dipastikan berwarna hijau atau biru centang hijau ya langkah selanjutnya adalah ke menu konfirmasi ya silahkan konfirmasi seperti biasa untuk data kelembagaan data siswa data GTK data sarana dan prasarana setelah selesai nanti ke paling bawah adalah PAP silahkan dari data kelembagaan setelah dicek sudah valid ya langkahnya silahkan dicentang saja dicentang kemudian klik data konfirmasi ya klik data konfirmasi data lembaga demikian juga untuk data siswa juga demikian setelah semuanya tadi sudah sampaikan silahkan dicentang kemudian klik konfirmasi data siswa data GTK juga sama demikian data GTK setelah semuanya centang biru tadi di menu monitoring silahkan ke menu konfirmasi centang pernyataannya kemudian klik konfirmasi data GTK sarana prasarana juga demikian nanti ketika sudah oke semuanya silahkan bisa langsung di klik kemudian di centang ya klik konfirmasi data sarpras sekali lagi pastikan bahwa data semuanya sudah valid ya sudah valid tidak ada yang salah input pastikan bahwa rekan-rekan semuanya sudah cek benar-benar semuanya sudah centang hitau sudah diteliti dengan baik baru nanti di konfirmasi karena ini penting ya Nah setelah semuanya di konfirmasi dari baik lembagaan data siswa data GTK sarana prasarana silahkan klik menu berita acara pendataan yang paling bawah ya silahkan nanti otomatis disini bisa cetak BAP ya menu cetak BAP akan aktif jika tadi sudah konfirmasi data kalau belum ini belum bisa maaf saya belum bisa simulasi ya saya hanya menjelaskan langkah-langkahnya silahkan ketika sudah konfirmasi tadi otomatis ini bisa dicetak ya menu cetaknya akan aktif klik cetak BAP kemudian kepala madrasah menandatangani di stempel kemudian di scan ya di scan dan di upload di sini ya silahkan di file-nya diambil kemudian di upload di sini klik upload BAP jadi demikian langkah-langkahnya untuk konfirmasi dan cetak serta unggah berita acara atau BAP emis semester ini ya tiap semester juga pasti ini dilakukan semoga bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan operator baru mungkin ya jika operator yang sudah senior saya yakin sudah hafal dengan langkah-langkah ini oke kita ketemu di video selanjutnya semoga video kali ini bermanfaat sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribenya masih merah tolong untuk di tekan tekan dan loncengnya like komentar dan bagikan terima kasih kita ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati